Terima kasih. 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 Alangkah baiknya ketika keluar dari fryer masih hangat kamu sprinkle salt sedikit. So, hal-hal kecil seperti itu kamu bisa perbaiki lagi. Terima kasih. Saya juga agree sauce-nya kalau masih lebih to the sweet side. Di sini sebenarnya acarnya sama sayur-sayurannya itu, itu yang bikin enak. Tapi komposisinya juga masih belum dapat. Ideanya, konsepnya sebenarnya oke. Di sini yang saya kurang suka ini tipe hidangan yang kamu perlu tiga peralatan alat makan untuk makan ini. Kalau kamu mau ada nasi seperti itu dengan sauce, ada acar yang kecil-kecil bentuknya, itu adalah sendok dan garpu. Dan steak-nya jangan sebesar-besar itu. Kamu bisa slice tipis atau ya the other way around nasinya dibikin some kind of puree atau umi-umian seperti yang Chef Arnold bilang. Oke. Oke, silahkan balik ke depan. Oke, Jerry. Ya, Chef. Kalau misalnya tadi konsep hidangan kamu ini seperti very modern, very futuristic of Indonesian dish gitu. Walaupun steak kamu under seperti itu, dengan hidangan seperti itu, and the flavor, I said yes. You, Chef. Tapi ingat, you need to make some adjustment. Ya? Jerry, ini kompetisi. Komponen kamu semuanya ada miss ya, meskipun sedikit. I'm sorry, it's just miss-nya banyak. Bukan cuma di satu atau dua komponen yang kamu buat. dan beberapa itu miss-nya, semua ada miss-nya. Ya? Seasoning is number one. Tikat matangan is number two. Plating juga. Dengan piring seperti itu, kamu potongnya sini, natanya begitu, tapi kamu kasih sauce yang untuk dituangkan itu di atas piringnya juga. It doesn't work like that. Oke? Oke. So, i have to say no. Kenapa? Kenapa kau nangis? Huh? It's okay. It's okay. What's wrong? Tidak, Tidak. Pertanyaan kota. Kita pasti kecewa. Banyak miss sedikit-sedikit kan? Ya, i know. Sangat menggebu-gebu. itu biasanya yang biasa paling menjatuhkan orang disini kenapa kok langsung ini it's a you should be proud though kenapa iya kesel iya kesel i know kita semua pernah jadi cook pernah jadi dari bawah sering dimarahin juga karena kesalahan kecil-kecil oleh atasan padahal kita tahu itu kesel kesel karena? iya mis do you really want this competition really bad? why? karena menurut saya dari kecil kan saya emang udah suka ikut masak sama papa terus waktu SMA kayak yang bingung juga mau lanjut kuliah apa gitu kan terus waktu itu ada Masterchef Australia jadi waktu itu juga saya suka nonton suka ikut masak gitu jadi Masterchef itu salah satu yang menginspirasi saya di dunia kuliner buat terjun lebih lagi kalau kamu ingin tahu sesuatu yang lucu kalau misalnya kamu bilang Masterchef mencoba dan juga ikut audisi itu adalah suatu langkah yang luar biasa ya jujur aja saya sama adik saya kita dulu nonton Masterchef Australia pulang sekolah kita berdua kita dulu juga bermimpi-mimpi untuk berada di acara Masterchef dan ya aku bisa paham mungkin kamu dengan hal-hal kecil itu yang membuat kamu kecewa dengan hidangan kamu hari ini ini semua jawabannya di Chef Renanta satu yes satu no aduh ini saya cuma mau kasih heads up kalau kamu cuma buat nasi liwat sama daging kali yuk sama sayur that's it kamu gak perlu plating-plating gak perlu dibikin rumit tapi tiga komponen itu bener-bener on point dan enak banget udah pasti masuk kok because that's how we know if you're if you're a good cook or not kamu dari datang bawa banyak tuppleware yang container seperti itu aja I know you're gonna screw yourself up it's a five minute thing kamu buka container aja sekian banyak it's already one minute probably so um gimana ini one yes one no kamu membutuhkan dua yes untuk lanjut ke babak selanjutnya do you think you're a good cook? yes chef yes yes dari awal masuk i saw the condiments i really appreciate the ambition the fact that kamu masih mau hajar steaknya disini i really appreciate it berarti kamu pikirin kan kamu mau disini steaknya panas masih baru freshly cut dan lain-lain tak ada hubungan yang sama itu you know what it's a yes from me thank you chef ha 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 lucky you're lucky jangan mempersulit diri sendiri ok saya kasih kamu know bukan berarti i don't like your cooking or i don't like you gak ada hubungan sama itu saya kasih know supaya kamu benaran belajar karena mempersulit diri sendiri kamu tinggal segini lagi hilang mimpi kamu ok well congratulations thank you thank you kamu harus belajar juga you have to understand di audisi ini your biggest problem was time jadi kalau misalnya kamu lanjut lagi ke depan you need to work on that timing and also yang kita mau dan apa yang realistik ya kegigihannya untuk menyajikan hidangan terbaik bagi para juri akhirnya terbayar terima kasih terima kasih